Jajaran Dewan Gurunya, juga anak-anakku sekalian yang banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya, saya berada dan berdiri pagi ini di antara kali. Berada di antara generasi millennial atau generasi jet ya. Oh iya, generasi jet. Berarti lebih muda lagi ya. Oke, kalau generasi sebelumnya, sesudahnya apa itu? Setelah jet? Sebelum jet? Alam Pak, wuih sebat. Nah, ini, maaf Bapak kawas sekolah, Ibu Bapak guru, saya berdiri di sini bukan karena saya tak apa-apa paham Bapak Ibu Guru. Tapi mungkin ini hanya sebagian sharing saja dari saya, berbagi ada yang saya tahu, ada yang mungkin Ibu lupakan. Oleh karena itu, saya minta izin berada di hadapan anak-anakku sekalian. Bahwa saya, saya berdiri di sini adalah sebagai Ketua MEPELing, Masyarakat Edukasi Peduli Lingkungan. Sebab saya, peduli pada pendidikan dan peduli kepada lingkungan. Oleh karena itu, sebuah kehormatan saya sekarang berada di sini di antara kalian. Saya adalah penggiat lingkungan. Apa sih yang bisa dilakukan? Biasanya apa? Nanam pohon. Ada lagi? Reboisasi, nanam pohon ya. Sapu-sapu bersih-bersih, pel-pel-pelak. Itu termasuk lingkungan juga. Ada dua yang biasa saya kerjakan. Pertama, saya menanam pohon. Yang kedua, saya menebar ikan. Ada yang suka ikan? Iya. Pertama kali saya menebar ikan, itu ketika usia saya 30 tahun. Saya menebar sebanyak 50 ribu ikan di situ, Pak Tengang. Itu tahun 87, kalian diantar-berantah. Nah, ini. Dari sana terus bergulir-bergulir. Saya banyak bergerak di daerah Bogor. Yang menjadi perhatian bagi saya, waktu itu adalah Sungai Jeliwung. Mengapa Jeliwung? Ada yang kena Jeliwung ya? Itu sungai yang cukup besar dan sampai ke Jakarta. Kalau Jeliwung, banjir di hulunya, Maka, insya Allah, Jakarta akan terlendam. Oleh karena itu, sekarang sedang dibangun situ Ciawi untuk mengendalikan banjir itu. Nah, di sana, itu bersama rekan-rekan, tentu saya tidak sendiri. Kelaku nanti saya bergerak, ibu-ibu bergerak, tidak sendiri. Tetapi dengan kalian, sebab yang memiliki masa depan, bukan saya lagi, tapi kalian. Kalian harus berbangga bahwa kalian adalah generasi masa depan. Generasi yang akan menjadi Indonesia selanjutnya. Nah, di sana kurang lebih ada sekitar setengah juta ekor ikan yang telah kami tebak. Alhamdulillah. Tentu itu bersama rekan-rekan yang sepaham, yang mengerti tentang lingkungan. Dan tidak lupa, pejabat di sana pun saya tarik. Seperti Pak Bima, saya guruduk di rumahnya. Pak, besok datang, kita nanam ikan. Nah, itulah. Di Bandung, sungai Chiwidei, sungai Soryang, itu dari Soryang, bukan Soryang. Pangalengan itu sungai apa itu? Belum, belum di Sitaru. Nah, itu sampai ke Sodetan. Baru di daerah Bojong. Nah, itu pun tidak luput dari perhatian saya. Tidak kurang dari 30 ribu ekor ikan telah ditebar. Nah, sekarang saya ke sini ada apa? Saya ke sini sebetulnya tidak bermimpi akan datang ke sekolah ini. Tetapi saya datang ke sini, membawa sebuah gagasan. Nah, ini antara mimpi dan gagasan. Sedikit sama, sedikit berbeda. Kalau mimpi, lihat Aldebaran, rasanya ingin punya suami Aldebaran ya? Terus, yang jahat siapa itu? Siapa yang di... Elsa? Wah, baik-baik saja nonton. Itu ketika pulang bermimpi, ingin jadi Aldebaran, ingin jadi suami Aldebaran, dengan kekayaannya yang tajir melintir. Betul tidak? Ideman wanita ya? Ideman masa depan? Sama saya juga. Tapi itu mimpi. Sebab ketika saya mau lihat, Elsa sih ya? Cantik ya? Tapi bukan sebelun. Aduh, Masya Allah. Itu cantiknya luar biasa. Dan saya bermimpi. Tapi itu mimpi. yang kita harapkan, dengan sebuah gagasan. Pak... Gubernur kemarin siapa? Jawa Barat, eh, Jawa Barat, Jakarta. Pak Anies. Mengatakan bahwa, kita harus bicara mulai dari sebuah gagasan. Berbeda dengan mimpi. Kalau mimpi, itu bukan bunga tidur. Dia akibat baca buku, akibat nonton sinetron. Tetapi sebuah gagasan, itu berasal dari permasalahan. Kalian, pernah, lihat, pulang sekolah, di kelas kalian, apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Ya? Kira-kira? Ya, betul. Sampah. Nah, inilah. Itu permasalahan buat kita. Oleh karena itu, permasalahan itu, harus menjadi sebuah gagasan buat kita. Bagaimana sekolah ini, menjadi, kelas yang sehat. Sekolah yang sehat. Kantin yang sehat. Dan kalian pun, jiwa raganya, menjadi sehat. Oleh karena itu, saya berharap, kita akan bekerja sama. Kalian yang memiliki sekolah ini, kalian yang memiliki negeri ini, kelak. Dan memang, sekarang kalian adalah pewaris. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. kami, ibu bapak guru, kalian yang lebih bergerak ke depannya. Apa sih yang akan dilakukan oleh kita? Kita akan mengujudkan, dari gagasan itu, adalah, sekolah, yang, disebut, perwawasan lingkungan. Saya melihat ke sini, ini luar biasa, pohon-pohonnya. Sudah banyak, sebetulnya. Dari depan, sampai belakang, ada, mungkin ditanam oleh, bapak dan ibu guru, ini pahala-lainnya luar biasa. Ya. Insya Allah, kelak menjadi pelindung, dia melahir. Nah, hanya, kesananya, kita akan kemana? Yang akan kita capai? Ada sebuah apresiasi, bagi sekolah, yang, berwawasan lingkungan. Ada apresiasi, apresiasi dari pemerintah, yaitu, sekolah adiwiata. Nah, sekolah inilah yang, akan menjadi, contoh di sini. Satu Jawa Barat, akan berlomba, SMA-SMA, untuk meraih, sekolah penghargaan, adiwiata. Maka, tentu saja, akan, akan sama, sekolah. Punya, punya, peluru yang sama, tapi ada satu, yang, tidak akan mereka miliki. Saya yakin, ini adalah, bom nuklir, buat mereka. yaitu, saya akan, memindahkan, tahu, tempat, pohon-pohonan di, Cibinong, Makarasari. Saya akan bawa, Makarasari ke sini, dalam bentuk yang, miniatur. saya akan bawa, pembangun raya, ke sini, tapi dalam bentuk, beberapa jenis pohon. Inilah, yang akan menjadi, senjata, panggungkas kita, kelak, jika berhadapan, dengan sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah, mereka tidak akan, punya itu, ada berapa pohon? Secara resmi, ada, sekitar, 21, pohon identitas. Pohon identitas, Jawa Barat. Tadi disebutkan, Pohon Gandaria. Tahu buahnya? Seperti apa? Puning. Kamu dari mana? Oh, Tahu. Bagus, Bagus. Puning kalau masak, tapi, kalau muda dia hijau. Rasanya, ya, kecut sekali. Nah, itulah. Jadi, akan saya bawa, sebegian kecil, pohon identitas, ke sini. Dan itu, akan menjadi milik kalian, akan menjadi peluru kalian, untuk bersaing dengan sekolah-sekolah SMA, sejauh barat. Dan insya Allah, kalian akan menjadi yang terdepan. disana. Siap? Siap? Siap bekerjasama? Siap menjaga lingkungan di sekolah? Siap! Menjadi kelas yang sehat? Kantin yang sehat? Siap! Sekolah yang sehat? Siap! Karena kalian sudah siap, maka saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax